Oke, ya, pasien yang berobat di tempat pelayanan ini, itu kebanyakan penyakit masing-masing juga kondisi. Seperti diabetes, potensi, kolastro, penyakit penyakit, sama seperti buka tua, reumatik, mungkin juga penyakit yang lain. Ya, yang paling banyak yaitu 3-4 besar penyakit masu. Itu yang mendominasi penyakit yang ada di tempat pelayanan. Kita mengenangani begitu dengan kondisi penyakitnya yang terata masih penyakit yang lain. Kalau yang berat, tentu taruh untuk berapa diri, untuk pemirsaan yang dilompak, dengan penyakit yang lebih spesialistik. Jadi ada satu doa yang dikandalkan ke rumah sakit hubungan. Ya, rumah sakit dengan fasilitas penunjang matematik yang lebih besar di itu. Ini yang rencan itu di atas 70 tahun ya, 70 tahun, 25 tahun takas, lebih berada pada kondisi penyakit yang sudah kondisi. Kondisi penyakit itu ikutan dari penyakit utamanya, ada dua, tiga penyakit yang menyatainya. Itu ini harus kita secara kondisi, secara paripurna untuk membatinnya. Itu ke fasilitas yang lebih memadai. Terdekat pelaksanaan pelayanan PBB, kami melayani sebagaimana perasa. Di sini kami, di samping masyarakat itu, membutuhkan informasi bagaimana cara menurut sebuah diri, kemudian bagaimana melakukan pembetulan, dan bagaimana pembayaran. Jadi, selama ini beberapa kampung sudah kami melakukan pembayaran, dan masyarakat banyak yang melakukan pembayaran langsung, pertama melalui pris, pris sebuah beliau. Jadi, dengan cara peran medikal. Kemudian, ada yang masyarakat itu datang untuk memperbaiki PBB yang sudah berubah nama. Itu karena ada perasaan penjualan ke-pembayaran, dan ada masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan terhadap adanya data-data yang belum tervalidasi. Jadi, di sini kami, sebuah beliau sebuah beliau sebuah jatah PBB. Memangnya, untuk pembayaran yang tak di jasa. Ini, pertama PBB, kalau keluhan, paling-paling keluhannya itu masalah nama, masalah kantu. Kadang-kadang, dia sudah jual-beli, tapi namanya masih nama penjual. Tapi, itu sudah sering terjadi, dan kami di sini juga sekaligus untuk berbaik itu. Karena kami, dari PBB ini, dan ada perurangan ini juga lah. Karena, di lapangan itu kami butuh waktu. Jadi, sampai itu, sekarang ini kami sudah mengoptimalkan UPTD. untuk pembayaran lama, baru, hingga kemampuan, walaupun secara beransur, di UPTD, kita akan melakukan pelayanan UPTD ini.